Itu menakutkan. Raja Iblis menjadi lumpuh begitu saja. Setan manusia, aku bisa dengan mudah menghajarnya. Perlombaan Iblis menderita kerugian besar kali ini. Raja Iblis. Jika kita bisa membuat cahaya Fajar Lucifer tetap ada, itu akan sangat meringankan krisis di alam surgawi. Jangan pernah berpikir untuk meringankan krisis ini. Ada lebih dari 40 Raja Iblis di alam langit Iblis. Kita hanya melumpuhkan Raja Iblis tahap awal. Aku khawatir Raja Iblis akan membalas dendam pada kita dan Ningbaixuan tidak melakukan pekerjaannya dengan baik kali ini. Mengapa? Jangan biarkan aku mencari tahu siapa yang memposting ini, atau aku pasti akan datang mencarimu. Kamu penuh omong kosong. Mereka yang masih ingin mempertahankan pemahaman diam-diam dengan Raja Iblis pada saat ini biasanya adalah orang bodoh. Apa kamu benar-benar berpikir kamu akan baik-baik saja setelah mengalahkan mereka? Apa yang akan terjadi akan datang? Huff, itu pendapat saya. Jika kamu tidak senang, datang dan cari aku. Sudah ku bilang padamu bahwa Ningbaixuan salah. Dia ingin medan perang hutan belantara utara runtuh. Jika Anda tidak percaya, saya akan membuat postingan lain untuk bertaruh dengan Anda. Adakah yang bisa mengetahui siapa pria? Pot of Wine, ini. Apakah ada yang mengenalinya? Silakan, aku seorang tai. Apa menurutmu aku takut padamu? Layar peluru, yang tadinya berdebat sengit, terdiam beberapa saat karena kalimat ini. Jadi bagaimana jika kamu seorang tai? Apakah kamu pikir kamu dapat menemukanku? Saya tidak percaya seorang tai akan mengatakan sesuatu yang begitu bodoh. Aku juga tidak percaya. Baiklah, semuanya, berhentilah berdebat. Aku sudah membuat postingan untuk mencari tahu siapa pria, Pot of Wine, ini. Aku adalah tai perfected immortal tahap akhir. Banyak postingan muncul di All Heavens Forum. Meski demikian, Pot of Wine tak mau kalah. Ia pun membuat postingan untuk menganalisis sudut pandangnya. Tidak peduli seberapa intens diskusinya, situasi di planet Northrend Wilderness telah diputuskan. Semuanya, apakah kita tidak akan bergerak sekarang? Apakah kita akan menjaga ras iblis tetap hidup di tahun baru? Ningki berbalik dan memandang Chen King, Pei Pei, dan yang lainnya sambil tersenyum. Yang abadi segera bereaksi. Sambil melolong panjang, mereka semua membubung ke langit dan menyerang kelompok iblis di awan gelap. Duan Yingjun melolong keras saat dia bergegas ke depan. Penampilannya yang tak kenal takut benar-benar membuat orang iri sekali. Sedikit rasa iri muncul di mata Murong Feng dan pakar persatuan besar lainnya. Langit langsung tertutup oleh dua awan berbeda warna. Salah satunya adalah awan putih keberuntungan, dan yang lainnya adalah awan setan hitam. Di atas, Pei Pei dan Dewa Persatuan Agung lainnya memimpin sekelompok dewa, merapal segala macam mantra abadi untuk melawan kelompok iblis. Mungkin itu karena budidaya bintang kejora Lucifer telah lumpuh, dan mereka takut dengan serangan Ningki, menyebabkan kekuatan tempur keseluruhan iblis ini turun. Mereka dipukul mundur oleh para dewa yang penuh semangat juang. Segera, korban dari iblis jauh melebihi korban dari makhluk abadi. Pertarungan tersebut begitu sengit sehingga para pemirsa di platform streaming langsung seluruh surga begitu bersemangat hingga mereka tidak sabar untuk segera berada di planet hutan belantara utara dan bergabung dalam pembantaian suku iblis. Matilah kau! Lucifer Morningstar menarik nafas dalam-dalam, dan sedikit kegilaan muncul di wajahnya. Kamu benar-benar telah menyinggung klan Luciferku dengan menghancurkan kultifasiku hari ini. Ketika yang maha kuasa dari klanku turun ke dunia abadi, keluargamu, teman-teman, dan siapapun yang kamu sayangi semuanya akan mati. Berapa tingkat kultifasi tetua klanmu yang hebat? Ningki tertawa. Kaisar Iblis! Kaisar Iblis yang lebih kuat dari Kaisar Iblis Hanbei! Hahaha! Apakah kamu takut? Gemetar! Ketika dunia abadi diperintah oleh iblis, saya akan membunuh miliaran dewa sebagai pembayaran atas apa yang telah Anda lakukan hari ini. Kegilaan di wajah Lucifer Morningstar semakin dalam. Dia tampak seperti sudah gila, bahkan tidak mempertimbangkan apakah dia akan memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Bagaimanapun, hidupnya sekarang ada di tangan Ningki. Kaisar Iblis! Saya sangat takut. Bibir Ningki melengkung, dan dia berkata dengan suara rendah, biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Aku telah membunuh beberapa Kaisar Abadi, apalagi Kaisar Iblis. Mustahil! Mencoba menipu saya dengan metode berkualitas rendah. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Lucifer Morningstar menyeringai. Jika kamu takut sekarang, itu belum terlambat. Biarkan aku pergi, dan aku mungkin akan bersikap lunak padamu di masa depan. Misalnya, saya memiliki hati leluhur iblis. Selama saya mau, saya bisa membunuh keberadaan seperti Kaisar Iblis. Ningki memandangnya dengan mengejek. Jadi, aku menantikan untuk melihat seluruh klan Lucifermu turun. Dengan begitu, aku bisa menyelesaikan ini untuk selamanya. Jantung leluhur iblis. Kegilaan di mata Morningstar Lucifer berangsur-angsur memudar, dan matanya menjadi lebih jernih sekali lagi. Ketika dia melihat penampilan Ningki saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa kakak laki-lakinya telah menunjukkan kepadanya sebuah video ketika dia baru saja turun. Dalam video tersebut, ada kera iblis besar yang memegang hati leluhur iblis. Kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan kaisar iblis pun akan mati jika mereka bertemu dengannya. Anda Ada sedikit ketakutan di mata Lucifer Morningstar, dan tubuhnya gemetar. Set, pelankan suaramu. Jangan terlalu menonjolkan diri. Sampaikan berita ini kepada orang-orang di bawah. Ningki tersenyum. Meninggal dunia. Ningki merobek sepasang sayap terakhir Lucifer Morningstar. Kemudian, auranya mulai menurun. Bukan hanya kultifasinya, tetapi bahkan kekuatan hidupnya pun anjlok. Kakak, dia adalah. Lucifer Morningstar tiba-tiba mengeluarkan raungan yang sangat marah. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, matanya menjadi sangat keruh, dan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di tubuhnya. Lucifer Morningstar, jenius sejati dari suku Lucifer, kaisar iblis tahap awal, telah meninggal. Kakak kedua. Lucifer Morningstar meraung marah ketika dia melihat saudara keduanya meninggal. Dia memelototi Ningki. Aku harus membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Suara mendesing. Setelah mengatakan itu, Lucifer Morningstar berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke arah alam abadi langit iblis. Dia mundur. Dan dia tidak membawa bawahannya. Dewa abadi hanya tidak mengejarnya. Dia menghela nafas lega. Lucifer Morningstar terlalu kuat. Setiap orang sangat berhati-hati saat bertarung, tidak berani menunjukkan kekurangan apapun. Oleh karena itu, konsumsi mental jauh lebih besar daripada konsumsi fisik. Tuhan Bintang Kejora. Para iblis persatuan besar yang bertarung dengan Pepe dan para iblis persatuan besar lainnya memandang sosok Lucifer Morningstar yang mundur dengan tidak percaya. Aura ras iblis anjol ketika Lucifer Morningstar mati dan Lucifer Morningstar mundur. Di sisi ras surgawi, aura mereka sangat kuat. Bahkan ras surgawi-ras abadi surga bisa mundur lagi dan lagi. 3072 Bertarung sampai mati. Bertarung sampai mati. Karena para iblis berada dalam keputusasaan yang mendalam, mereka meletus dengan kekuatan tempur yang lebih kuat. Karena tidak ada harapan untuk bertahan hidup, mereka hanya berharap untuk membunuh Celestial sebanyak mungkin. Dengan demikian, semua iblis mulai menggunakan serangan yang melukai musuh dan diri mereka sendiri, menyebabkan tekanan pada Celestial meningkat secara instan. Tiba-tiba, tekanan pada makhluk abadi meningkat. Mengaum. Terdengar suara gemuruh yang keras. Ningki, yang telah berubah menjadi kera raksasa, menyerbu ke medan perang dan meninju satu demi satu iblis. Tidak peduli berapa level suku iblisnya, mereka akan meledak dan mati jika terkena dia. Uh! Chen Qing dan yang lainnya menyadari bahwa pertempuran itu tidak ada hubungannya lagi dengan mereka. Mereka berdiri di udara dan menyaksikan Ningki memanen kehidupan suku iblis seperti harimau dalam kawanan domba. Setiap iblis mewakili poin prestasi bagi Ningki. Sekecil apapun daging nyamuk, tetap saja daging. Untuk mencapai tingkat ketiga seni empat roh suci diperlukan 100 juta poin prestasi. Ningki awalnya merasa akan sulit mengumpulkan begitu banyak poin prestasi. Tapi sekarang, dia memutuskan untuk mendapatkannya dari ras iblis. Jika dia bisa membawa seni suci empat roh ke tingkat ketiga ketika suku iblis menyerbu, kekuatan Ningki akan meningkat lagi, yang akan sangat bermanfaat di masa depan. Satu demi satu kesatuan besar iblis tumbang. Lalu datanglah iblis mistik. Penonton di ruang siaran langsung terkejut. Jadi inilah kekuatan tempur dari dewa abadi. Bahkan Grand Unity Immortal pun seperti seekor semut. Dia membunuh mereka dengan satu pukulan. Siapa yang berani mengatakan bahwa Ningbeksuan adalah pengkhianat? Jika dia pengkhianat, planet North Wilderness akan musnah. Oh tidak, kami sudah benar-benar menyinggung suku iblis. Aku yakin suku iblis akan segera membalas dendam. Bahkan jika mereka tidak datang ke planet North Wilderness, mereka masih akan terluka parah di medan perang lainnya. Ini sepanci anggur keruh lagi. Jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri, mencoba mengesankan orang banyak. Awan gelap di langit telah menghilang, dan matahari kembali menyinari tanah. Kali ini, semua suku iblis yang datang bersama Lucifer Downlight telah mati, termasuk saudara keduanya. Hanya Lucifer Downlight yang berhasil melarikan diri. Begitu banyak suku iblis, tapi mereka hanya memberiku kurang dari 1 juta poin prestasi. Tubuh Ningki berubah menjadi ilusi, dan dia kembali ke bentuk manusianya. Dia melihat sekilas atributnya dan merasa sedikit terdiam. Untungnya, dia hanya perlu bertarung dalam 100 pertempuran lagi seperti ini dan dia akan mampu mengumpulkan 100 juta poin prestasi. Jumlah ini tidak lagi terjangkau. Saat Ningki menghitung hasil pertempuran, makhluk abadi yang hadir menatapnya dengan ekspresi rumit. Tatapan mereka mengandung banyak emosi. Ketakutan, kekaguman, ketakutan, dan sedikit permusuhan. Suara mendesing. Raja abadihan yang terbang ke sisi Ningki, tertawa dan berkata, Adik Ning, kamu benar-benar mengejutkanku kali ini. Aku tidak menyangka bahwa seseorang yang berada di puncak alam Raja Iblis tahap awal akan mati di tanganmu. Dia bahkan tidak bisa melawan. Saya pikir adik Ning sudah memiliki kekuatan tempur seperti Raja Abadi tingkat menengah, bukan? Mungkin. Ningki tersenyum. Dalam hal teknik surgawi, dia sangat berbeda dari Dewa Abadi tingkat menengah. Namun, dalam hal kekuatan murni dan tubuh fisik, setelah pertempuran ini, dia menemukan bahwa dia setidaknya sebanding dengan Iblis Sejati Taiyi tingkat menengah. Dengan cara ini, bahkan jika dia bertarung melawan Dewa Abadi tingkat menengah, dia tidak akan dapat membunuh lawannya dengan mudah karena berbagai teknik surgawi dan kemampuan surgawi yang mistis. Dia akan kalah. Sebaliknya, lebih mudah melawan Iblis. Bagaimanapun, gaya bertarung para Iblis agak mirip dengan Ningki. Keduanya sederhana, murni, dan penuh kekerasan. Selama bertahun-tahun, saya telah melihat banyak orang jenius. Menurut pendapat saya, bahkan Saudara Mosie jauh lebih lemah daripada Saudara Ning. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya jika saya tidak melihatnya aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri. Itu benar. Dewa Abadi hanyang menghela nafas. Setelah jeda, matanya menunjukkan sedikit harapan. Mengapa Saudara Ning tidak tinggal di sini dan menjaga tempat ini bersamaku? Meskipun Medan Perang Hutan Belantara Utara tidak sebanding dengan Medan Perang Asura, ini masih merupakan salah satu Medan Perang yang lebih penting. Bakat Saudara Ning tidak disiasiakan di sini. Ningki memikirkannya dan menolak sambil tersenyum. Jika dia ingin menyelesaikan kues kemajuan, dia harus pergi ke Medan Perang yang paling penting. Hanya dengan begitu tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Selain itu, Medan Perang Asura pasti akan memiliki lebih banyak pertempuran daripada Medan Perang Hutan Belantara Utara. Secara alami, dia akan mendapatkan poin prestasi lebih banyak di sana. Tuan Abadi Han Yang, meskipun saya tidak bisa tinggal di Medan Perang Hutan Belantara Utara, kita dapat menambahkan satu sama lain sebagai teman di surga. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, kirimkan saja pesan kepada saya dan saya akan bergegas ke sana untuk membantu. Ningki tersenyum. Bagus. Dewa Abadi Han Yang menghela nafas. Saudara Ning, siapa namamu di jimat surgawi? Aku akan menambahkanmu. Raja mengirimku untuk berpatroli di gunung. Dewa Abadi Han Yang memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Mungkinkah ada arti yang lebih dalam dari nama ini? Mungkinkah posisinya di klan Abadi Kuno tidak tinggi dan dia hanya bertanggung jawab untuk berpatroli di gunung? Ningki tidak menyangka bahwa Dewa Abadi Han Yang memiliki begitu banyak pemikiran yang tidak dapat diandalkan dalam waktu sesingkat itu. Setelah keduanya menambahkan satu sama lain sebagai teman, Ningki tidak tinggal lama di planet hutan Belantara Utara. Dia pergi bersama Duan Yingjun. Adapun Jisan, Feng Lin, dan Suan Guang, mereka memilih untuk tinggal di planet hutan Belantara Utara. Mereka tahu batasan mereka dan medan perang Asura terlalu berbahaya. Lebih baik tinggal di planet Northern Wilderness. Mereka bisa bertahan melawan iblis dan meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Uh, sampaikan perintahnya. Tidak perlu pergi ke planet Northern Wilderness. Pertempuran sudah selesai. Dongfang Hauji yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba membuka jimat surgawi dan melihatnya. Dia lalu menarik Dongfang Yuluo dan berkata dengan ekspresi aneh. Sangat cepat. Dongfang Yuluo membuka ruang siaran langsung. Ada fungsi perekaman di dalamnya. Setelah menontonnya, dia menelan ludah dan mulai menggunakan jimat surgawi untuk menyampaikan perintah tersebut. Semua murid kuil dewa perang kembali ke tempat mereka datang, tetapi mereka tampak bangga. Yang ini. Ningki pergi mengunjungi dewa abadi Hanyang di planet hutan Belantara Utara untuk menambahkannya sebagai teman. Dengan begitu, jika ada pertempuran di planet Northern Wilderness di masa depan, dia bisa segera sampai ke sana. Dengan begitu, tingkat keberhasilan misi kemajuan akan meningkat. Selanjutnya, dia harus mengunjungi dewa abadi Sungai Langit dan dewa abadi Kunpeng sebelum pergi ke medan perang Asura. Jauh di dalam alam Langit Iblis. Kaisar Iblis Hanbei duduk di singgah sananya. Di kedua sisi berdiri Raja Iblis yang baru saja tiba. Ada sekitar 30 orang. Di tengah-tengahnya, sebuah jimat surgawi melayang di udara. Jimat ini istimewa. Itu memancarkan Demoniki. Jelas sekali, itu telah dimodifikasi dan dapat digunakan oleh para Iblis. Semua orang menyaksikan pertempuran di planet Northern Wilderness dari awal hingga akhir. Raja Iblis di kedua sisi tidak mengatakan apa-apa, tapi ekspresi mereka aneh. Ada yang serius, ada yang terkejut, dan ada yang sombong. Klan Lucifer memiliki banyak musuh di benua klan Iblis. 3073 Orang-orang dari Hanbei Utara, bocah abadi itu sangat sombong. Bahkan keajaiban terkuat dari klan Lucifer, bintang kejora Lucifer, mati di tangannya. Haruskah kita pergi dan menangkapnya? Raja Iblis memandang Raja Iblis Hanbei dan menangkupkan tangannya. Tidak perlu melakukan itu. Aku sendiri yang akan pergi ke sana. Bibir Raja Iblis Hanbei melengkung saat dia berdiri. Raja Iblis terkejut. Raja Iblis Hanbei akan pergi sendiri. Tidakkah mereka mendengar bahwa dia berselisih dengan pakar terkuat Ras Lucifer? Bukankah hubungan mereka baik-baik saja? Mengapa dia secara pribadi pindah ke Junior Belaka? Mereka ingat bahwa terakhir kali Raja Iblis Hanbei bergerak adalah menghadapi dewa abadi yang cukup terkenal di dunia surgawi. Hanbei, Grand Unity Immortal ini tidak layak jika kamu mengambil tindakan secara pribadi. Meskipun kekuatan tempurnya kuat, dia tidak sekuat Raja Iblis tahap akhir. Paling-paling, dia bisa bertarung melawan Raja Iblis tingkat menengah. Saya akan cukup. Raja Iblis yang berbicara lebih dulu tertegun sejenak sebelum menjawab. Banyak tatapan sombong tertuju padanya. Raja Iblis ini baru saja tiba dan belum pernah berinteraksi dengan Raja Iblis Hanbei sebelumnya. Mungkin dia tidak mengetahui kepribadian Raja Iblis Hanbei, tetapi Raja Iblis Hanbei adalah orang yang menepati janjinya. Jika dia mengatakan akan mengambil tindakan secara pribadi, maka dia akan melakukannya. Oh, siapa namamu lagi? Raja Iblis Hanbei memandang Raja Iblis dan tersenyum. Aku tingkamu. Raja Iblis menangkupkan tangannya dan berkata. Tingyu. Hmm, bukan nama yang buruk. Kultifasimu juga ada di lingkaran besar Raja Iblis, kan? Sedikit lagi dan kamu bisa menerobos ke alam Kaisar. Raja Iblis Hanbei tersenyum. Terima kasih atas pujianmu, Raja Iblis Hanbei. Aku masih jauh dari alam Kaisar. Mata Tingyu bersinar dengan sedikit rasa bangga saat dia berpura-pura rendah hati. Karena kamu mengetahui hal ini, kenapa kamu tidak tutup mulut? Ketika Anda mencapai lingkaran besar Kaisar di masa depan, mungkin Anda akan memenuhi syarat untuk menyuruh saya berkeliling. Raja Iblis Hanbei berkata dengan lemah. Ini. Raja Iblis tenang melirik Kaisar Iblis Hanbei dengan canggung dan tahu bahwa dia telah gagal dalam usahanya menyanjung Kaisar Iblis Hanbei. Bagaimana dengan ini? Lucifer Daun tidak mematuhi perintah para petinggi dan muncul di perbatasan, menyebabkan kematian saudara laki-lakinya yang kedua. Dia harus menanggung penderitaan ini sendiri. Saat dia kembali ke alam abadi Devilski, kita akan menggunakan aturan ras Iblis kita untuk menghukumnya. Adapun situasi di perbatasan, kalian tidak perlu khawatir tentang hal itu. Raja Iblis, ketika Anda menyampaikan pesan, Anda harus menepati janji Anda. Sebelum waktunya tepat, saya tidak akan menyerang pengadilan surgawi kuno. Kaisar Iblis Hanbei tersenyum, ini adalah niatku. Pada saat yang sama, itu juga disampaikan kepadaku melalui keberadaan di bawah Raja Iblis penghancur surga. Raja Iblis mengangguk. Ya, kami akan menuruti perintah masyarakat Handu Utara. Kali ini suku Lucifer tidak hanya akan kehilangan putra surga yang dibanggakan, bahkan cahaya pagi Lucifer pun akan terlibat karena hal ini. Semua orang tahu Kaisar Iblis Hanbei pasti melakukan ini dengan sengaja. Namun, mereka juga sangat penasaran dan bingung. Karena saluran di Menerace telah dibuka, mengapa dia tidak langsung menyerang Celestial? Apakah dia harus menunggu beberapa saat? Semua orang hanya berani memikirkan hal ini. Bahkan setelah Kaisar Iblis Hanbei pergi, mereka hanya bertukar pandang dan tidak berani membicarakannya. Hanya ada enam Raja Iblis di suku Lucifer, kan? Sekarang yang satu sudah mati, itu kerugian yang sangat besar. Salah satu Raja Iblis tertawa terbahak-bahak dan berbalik untuk pergi. Medan Perang Syuro Setelah Ningki dan Duan Yingjun mengunjungi Dewa Sungai Langit dan Dewa Abadi Kunpeng, mereka langsung menuju Medan Perang Syura. Meskipun sepuluh tahun misi kemajuan telah dimulai sejak dia tiba di perbatasan, Ningki tidak berniat melakukannya dengan setengah hati. Karena dia akan menjaga, dia akan menjaga yang paling penting. Lulus Karena Dewa Sungai Langit dan Dewa Abadi Kunpeng telah melihat penampilan Ningki di planet hutan belantara utara, mereka sangat antusias ketika Ningki datang mengunjungi mereka. Yang mengejutkan Ningki adalah keduanya adalah Iblis. Wujud asli Dewa Sungai Langit adalah sebuah sungai. Namun, itu bukanlah sungai biasa. Itu adalah sungai surgawi yang terletak di wilayah bintang tertentu. Ia lahir dengan spiritualitas. Ketika kesadarannya lahir sepenuhnya, ia langsung naik ke tingkat Dewa Abadi. Ia belum pernah mengalami tahap manusia abadi, abadi bumi, atau abadi surgawi. Itu bisa dianggap sebagai eksistensi nomor dua setelah roh alam rahasia. Adapun Kunpeng Immortal Lord, seperti namanya, dia secara alami adalah Kunpeng. Hanya saja garis keturunannya tidak semurni Kunpeng sebelum Perang Besar. Dari sudut pandang Ningki, bahkan jika kekuatan tempur keduanya tidak bisa dibandingkan dengan Dewa Abadi Hanyang, mereka tidak akan jauh lebih lemah. Dari sini, seseorang dapat menyimpulkan bahwa meskipun keberadaan di papan peringkat Dewa Abadi memiliki perbedaan kekuatan, jarak di antara mereka tidak akan terlalu besar. Mungkin hanya Mosye dan Dewa Abadi Klan Tiandao yang sedikit lebih kuat. Hanya sedikit. Bos, kita akan mencapai planet Asura dalam beberapa hari. Apakah menurut Anda kita harus meminta murid-murid Aula Dewa Perang untuk datang ke sini dan mendengarkan perintah Anda? Di pesawat ulang Alik Nuwa, Duan Yingjun duduk dalam keadaan lumpuh di sofa sambil menatap ke belakang Ningki. Tidak perlu melakukan itu. Cukup bagi kita untuk menenangkan diri di tempat lain. Kita tidak perlu datang ke sini. Ningki dengan tenang berbicara. Apakah begitu? Duan Yingjun merasa sedikit kecewa. Jika murid Aula Dewa Perang datang ke sini, sebagai eselon atas Aula Dewa Perang, dia secara alami akan dikawal oleh mereka. Setelah jeda singkat, mata Duan Yingjun tiba-tiba menjadi cerah. Bos, bukankah monyet itu memasuki kedalaman Alam Abadi Devilski? Cepat telepon dia kembali. Mari kita jaga medan Perang Asura bersama-sama. Dia telah berinteraksi dengan monyet tersebut selama beberapa waktu sebelumnya. Mereka memiliki minat yang sama dan hampir menjadi saudara angkat. Setelah itu, karena perbedaan senioritas di antara mereka, mereka mengesampingkannya untuk sementara. Bagaimanapun, dia berasal dari generasi yang sama dengan Ningki dan monyet itu adalah murid Ningki. Jika mereka bersumpah, dia takut Ningki akan memukulinya. Namun, dengan adanya monyet di medan Perang Asura, itu sama saja dengan memiliki pendukung yang akan selalu berada di sisinya setiap saat. Jika tidak, akan membosankan jika dia mengeluarkan Ningki untuk semuanya. Untuk sementara aku tidak bisa menghubunginya. Dia seharusnya bersembunyi di suatu tempat untuk menerobos. Ningki tertawa. Terobosan. Duan Yingjun tanpa sadar menegakkan tubuhnya dari sofa. Dia berbicara dengan tidak percaya, monyet itu sudah berada di puncak kerajaan Raja Abadi. Bukankah itu, alam kaisar, astaga. Menghitung waktu, ini soal waktu. Ningki tersenyum. Monyet tersebut terbentuk dari batu peninggalan Wukong setelah kematiannya. Ini setara dengan reinkarnasi. Ningki tertidur lelap selama beberapa ratus tahun. Kemungkinan besar, dia telah menemukan kesempatan untuk menerobos ke alam kaisar di alam abadi Devilski. Inilah sebabnya dia tidak menunjukkan dirinya untuk waktu yang lama. Ningki dipenuhi dengan antisipasi. Ketika monyet menerobos ke alam kaisar, kecakapan tempurnya pasti bukan kaisar abadi biasa. Kaisar abadi biasa bisa menandinginya. Setelah tenggat waktu yang disebutkan oleh Raja Iblis Kolam Darah telah habis, jika monyet dapat kembali ke masa lalu, maka itu akan sangat membantu. Beberapa hari kemudian. 3.074 Bentuk pesawat Nuwa adalah unik di antara semua harta magis yang digunakan untuk transportasi. Terlebih lagi, dengan meluasnya penggunaan jimat surga, beritanya menyebar dengan sangat cepat. Ketika para penggarap di medan perang surah melihat pesawat Nuwa yang ditunggangi Ningki, mereka semua menjadi bersemangat. Harta karun ajaib apa yang merupakan perahu abadi khusus itu? Pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Beberapa pembudidaya kebetulan lewat, dan salah satu dari mereka bertanya dengan rasa ingin tahu ketika mereka melihat Nuwa terbang melintasi langit. Para pembudidaya lainnya saling memandang dengan penuh semangat. Itu adalah perahu surgawi milik Ningbaixuan. Dia satu-satunya di alam surgawi yang akan menaiki perahu surgawi yang begitu unik. Saya tidak menyangka Ningbaixuan benar-benar datang ke medan perang asura kami. Dia pasti menuju ke planet asura. Ayo pergi. Apakah kamu sudah gila? Di luar planet asura, akan ada pertempuran kecil setiap enam jam dan pertempuran besar setiap sepuluh jam. Pertempuran di sini sangat berbahaya. Bukankah pergi ke planet asura sama dengan mencari kematian? Jika kita bertemu tim pengintai dari ras iblis dalam perjalanan ke sana, bahkan jika kita memiliki sepuluh nyawa, kita tidak akan mampu bertahan. Apa yang perlu ditakutkan? Mengapa kita sebagai kultifator harus takut mati? Ningbaixuan adalah seorang jenius di generasi kita. Suatu kehormatan bisa bertarung bersamanya. Ini. Jika kamu tidak pergi, maka kita akan berpisah di sini. Ayo pergi, siapa yang takut pada siapa? Forum seluruh surga. Rumor mengatakan bahwa Ningbaixuan berencana untuk tinggal di medan perang asura. Kabar tersebut datang dari teman baik saya di planet Northern Wilderness. Itu benar. Banyak orang membalas postingan ini. Kebanyakan dari mereka mengagumi Ningki karena berani pergi ke medan perang yang paling kacau dan penting, namun ada juga sejumlah kecil orang yang memiliki pendapat berbeda. Meskipun Ningbaixuan kuat, sudah ada tiga raja abadi yang menjaga medan perang asura. Ningbaixuan bukanlah tandingan mereka. Karena itu masalahnya, sebaiknya aku pergi ke medan perang lain untuk menghindari pemborosan sumber daya. Komentar di atas ada benarnya. Menurutku, Ningbaixuan lebih kuat dari Raja Iblis tahap awal, tapi dia paling setara dengan Raja Iblis tahap menengah. Masih ada Raja Iblis tahap akhir dan puncak yang lebih kuat. Daripada dia. Dia tidak akan banyak membantu ketiga raja abadi di medan perang asura. Huh, ada satu hal yang tidak kamu sadari. Ningbaixuan pergi ke medan perang asura karena dia takut akan balas dendam Raja Iblis. Itu sebabnya dia pergi ke tempat paling aman. Dia tidak hanya melindungi reputasinya, tapi dia juga punya perlindungan tiga raja abadi. Jika mereka tetap tinggal di medan perang hutan belantara utara atau pergi ke medan perang lain, mereka akan dipenggal oleh Raja Iblis. Petik 2 Hey, bukankah yang di atas itu adalah satu panci anggur keruh yang bodoh itu? Meskipun menurut Kuningbaixuan juga harus pergi ke medan perang lain, Brother Moody Wine, kata-katamu terlalu berlebihan. Poci Anggur berlumpur memposting postingan taruhan yang mengatakan bahwa Ras Iblis pasti akan membalas dendam di medan perang desolate utara dalam waktu dekat. Ada banyak orang yang bertaruh padanya sekarang. Jika dia menang, dia akan mendapatkan sejumlah besar uang. Koin surgawi, yang setara dengan naik ke surga dalam satu langkah. Kalian sekelompok orang miskin, saya punya banyak koin surgawi. Tujuan postingan saya hanya untuk membuktikan bahwa saya benar. Ningbaixuan membunuh Raja Iblis kali ini. Dia pasti akan membuat marah para iblis. Apa yang akan dia dapatkan sebagai balasannya adalah balas dendam. Berapa banyak makhluk abadi dan manusia yang akan mati karena dia. Kalau saja dia memukul mundur musuh, tidak akan ada risiko seperti itu. Teori ilahi, aku tidak akan berdebat denganmu. Satu pot Anggur Keru, kamu pasti mati. Dinua, Duan Yingjun dengan marah berjalan ke sisi ningki dan mengeluarkan jimat surgawi. Bos, lihat idiot ini. Dia bilang kamu membunuh Raja Iblis yang salah dan melibatkan semua makhluk abadi di medan perang desolate utara. Sial, jika bukan karena bos, semua makhluk abadi di planet desolate utara akan mati. Dahulu kalah. Pada saat itu, bukankah semua makhluk abadi yang mati di medan perang desolate utara akan disalahkan padamu? Ningki tertawa dan mengambil jimat surgawi. Setelah melihatnya sebentar, dia berkata, dia hanya badut, tidak perlu peduli padanya. Itu benar, bahkan jika aku ingin menangkap dan menghajarnya, aku tidak akan bisa menemukannya. Duan Yingjun berbicara dengan kesal. Jaringan seluruh langit ini benar-benar membosankan. Siapapun bisa mengutarakan hal yang tidak masuk akal dan mereka bahkan tidak perlu takut dihukum. Ningki tertawa dalam hatinya. Jika dia benar-benar ingin menangkap orang ini, dia dapat melakukannya dengan mudah. Tapi untuk orang seperti dia yang hanya tahu cara bersembunyi di balik layar dan menggunakan kata-kata untuk membuat dirinya bersemangat, Ningki benar-benar tidak punya waktu untuk mengganggunya. Nua, berapa lama lagi kita sampai di planet Asura? Ningki bertanya. Nua langsung muncul di samping Ningki saat serangkaian data muncul di matanya. Dia tersenyum dan berkata, Guru, kita akan tiba sekitar satu atau dua hari lagi. Bos, apa yang bisa ditoleransi adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Lihat thread ini, orang ini terlalu sombong. Duan Yingjun tiba-tiba berteriak. Kali ini, Ningki benar-benar bisa melihat sedikit kemarahan di matanya. Itu adalah kemarahan karena ingin membunuh seseorang. Utas macam apa yang bisa membuat orang yang tidak berperasaan begitu marah? Ningki tidak menggunakan jimat surgawi Duan Yingjun. Sebaliknya, dia mengeluarkan miliknya sendiri dan membuka forum. Dia melihat thread yang sangat populer di bagian paling atas. Setiap detik, akan ada puluhan ribu balasan baru. Aku adalah sebotol anggur keruh. Identitas asliku adalah seorang dewa agung. Beberapa tahun yang lalu, aku sudah berada di puncak alam abadi agung. Baru-baru ini, banyak orang yang salah paham terhadapku, merasa bahwa aku sedang meningkatkan kekuatanku. Moral orang lain dan meremehkan moral saya sendiri. Kalian bisa masuk dan kalian akan tahu segalanya. Ini adalah judul thread-nya. Kehendak ilahi Ningki bergerak dan memasuki benang itu. Dia melihat konten yang lebih detail. Mengapa Ningbeksuan menyinggung ras iblis dan membunuh Raja Iblis padahal dia bisa menghentikannya? Menurutku, ada rahasia di baliknya. Mungkin Ningbeksuan menggunakan ini untuk mendapatkan kepercayaan semua orang, sehingga dia bisa pergi ke Medan Perang Sura dan menjadi seseorang di atas dewa di bawah tiga dewa abadi. Itu akan memberinya kesempatan untuk memasuki perlombaan iblis. Iya, kamu benar, dia membiarkan ras iblis masuk. Jangan lupa kenapa dunia surgawi menderita kerugian besar dalam perang abadi dan iblis dahulu kalah. Jika bukan karena keberadaan keluarga dao surgawi, dunia surgawi pasti sudah ditempati oleh ras iblis sejak lama. Itu semua karena seorang pengkhianat muncul di dunia surgawi dan memimpin para iblis ke dalam celah. Jalur itu adalah pengadilan surgawi kuno. Belum lama ini, Ningbeksuan terdaftar sebagai buronan oleh Kaisar Langit Langia, sisa dari ras abadi kuno. Tidak lama setelah itu, ras iblis muncul di dunia surgawi dan mengambil alih alam langit iblis. Apakah ini kebetulan? Bagi ras iblis, alam pengadilan surgawi kuno adalah tempat yang paling penting. Apa jalur terpenting di alam pengadilan surgawi kuno? Medan Perang Sura Seorang penjahat yang dicari di dunia surgawi berjalan mengelilingi dunia surgawi dan tidak ada seorang pun yang peduli padanya. Mengapa? Kaisar Langit Langia sedang mempersiapkan invasi ras iblis, jadi dia tidak bisa memperhatikannya untuk saat ini. Namun, saya khawatir membiarkan penjahat yang dicari pergi ke Medan Perang Sura akan mengulangi kesalahan yang sama. 3075 Saya pikir Anda salah setelah mendengar kata-kata Anda. Namun, setelah melihat analisis Anda hari ini, saya pikir Anda benar. Ini terlalu kebetulan. Senior, apakah kamu benar-benar seorang Grand Unity Immortal? Itu semua hanya spekulasi, tidak ada bukti. Ningki memindai komentar di bawah. Sekitar 50 hingga 60 persen dari mereka setuju. Dia merasa apa yang dikatakan orang bernama, sepot anggur keruh, ini masuk akal. Bos, orang ini akan melawanmu meskipun dia mati. Mungkinkah dia musuhmu? Duan Yingjun berkata dengan ekspresi gelap. Saya punya banyak musuh. Ningki tersenyum. Dia mengubah topik pembicaraan. Namun, Pada awalnya aku tidak berencana untuk peduli dengan badut ini, tapi sepertinya aku harus memberinya pelajaran. Apa, bos, kamu tahu siapa dia? Duan Yingjun sedikit terkejut. Lalu, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Dia berkata dengan penuh semangat, Bos, saya ingin menghajarnya juga. Pukul dia untuk melampiaskan amarah saya. Pavilion Surga Dao. Gua Surga Keluarga Ji. Ji Shijun meletakkan All Heaven Talisman dan menyeringai. Ningbei Xuan, kamu membunuh begitu banyak anggota keluargaku. Aku akan mendiskreditkanmu dan menjadikanmu tikus di dunia surgawi. Tunggu saja, ini baru hidangan pembukanya. Beberapa ratus tahun yang lalu, sesuatu terjadi pada cabang utama keluarga Ji. Pemimpin keluarga, Ji Yue, dan yang lainnya tiba-tiba menghilang. Banyak murid keluarga Ji menghilang bersama mereka, termasuk banyak anak ajaib dan beberapa tetua keluarga Ji. Setelah Ji Shijun mengetahui hal ini, dia ingin meminta Ji Xuanling membantunya mencari tahu apa yang terjadi pada ayahnya, Ji Yue. Namun, Ji Xuanling mengabaikannya sepenuhnya. Dia hanya bisa menggunakan jimat surgawi untuk membeli informasi dengan harga tinggi. Akhirnya, dia membeli sebuah informasi. Ji Yue, ayahnya, pemimpin keluarga dari cabang utama keluarga Ji, dan saudara laki-lakinya, Ji Yunlai, semuanya dibunuh oleh Ningqi. Setelah mengetahui hal ini, kebencian Ji Shijun terhadap Ningqi mencapai tingkat yang mengerikan. Setiap siang dan malam, dia bermimpi membunuh Ningqi untuk membalaskan dendam ayahnya dan orang lain. Namun, dia tidak membocorkan kabar tersebut. Saat ini, cabang utama keluarga Ji dikendalikan oleh kesatuan primordial tahap awal lainnya. Di bawah kendali para tetua, keluarga lain hanya mengetahui bahwa Ji Yue dan yang lainnya telah hilang, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa dia telah meninggal. Kalau tidak, keluarga Ji pasti akan berada dalam kekacauan. Semua musuh lama mereka akan datang mengetuk pintu mereka. Ji Xuanling akan bersikap acuh-ta'acuh dan tidak mau bergerak. Dia, Ji Shijun, juga tidak bisa meninggalkan pavilion surga Dao. Bahkan jika dia melakukannya, dia hanya akan menjadi seorang Xuan imortal dan tidak akan banyak membantu. Oleh karena itu, berita ini selama ini disembunyikan olehnya. Seperti benih, ia berakar dan bertunas di dalam hatinya, menghasilkan buah kebencian. Jadi itu dia. He he, sepoci anggur tidak murni, sungguh tidak terduga. Ningqi menggunakan fungsi waskita dan peramal jimat langit untuk melihat di mana Ji Shijun berada. Dia tidak menyangka bahwa orang yang mencemarkan nama baiknya di All Heavens Forum adalah Ji Shijun. Itu bagus juga. Sekarang aku tahu nama penggunanya, aku bisa mengikuti jaringan ke pavilion surga Dao secara langsung. Namun, dengan kekuatanku saat ini, aku hanya akan ditekan jika aku mencapai pavilion surga Dao. Aku harus memikirkan acara menggunakannya untuk pergi ke gua tempat tinggal Jiangyu. Dengan begitu, saya bisa memasuki gua surga itu secara langsung. Ningqi bergumam pada dirinya sendiri sambil mengeluarkan liontin meteor dari dadanya. Ini adalah kunci gua surga Jiangyu. Itu adalah benda yang sangat misterius dan dia belum mempelajarinya secara menyeluruh. Ada semacam kekuatan di dalamnya yang bisa membantu orang pulih dari cedera. Namun, untuk tubuh fisik Ningqi saat ini, kekuatan ini tidak banyak berguna. Luka yang bisa disembuhkannya tidak ada nilainya, tapi jika ada cara untuk meningkatkan kekuatan di dalamnya, itu mungkin senjata ampuh lainnya. Oh benar, belati terbang dari labu pembunuh abadi ada di perbendaharaan keluarga Ji. Mata Ningqi berbinar, dia merasa seolah telah menemukan secerca harapan. Bip-bip. Hem. Raja mengirimku untuk berpatroli di gunung. Ji Si Jun tiba-tiba mendengar suara lembut dari All Heavens Talisman. Dia membukanya dan menyadari bahwa seseorang telah menambahkannya sebagai teman. Dia tidak tahu bahwa setiap gerakannya diawasi oleh Ningqi. Cih. Ji Si Jun tersenyum mengejek dan mengklik tolak. Bip-bip. Lagi. Ji Si Jun mengerutkan kening dan mengklik tolak lagi. Bip-bip. Kenapa kamu begitu gigih? Secerca amarah muncul di mata Ji Si Jun. Terlalu banyak orang yang menambahkannya sebagai teman baru-baru ini, tetapi kebanyakan dari mereka mulai memarahinya dan mengancam untuk menemukannya. Oleh karena itu, dia biasanya langsung menolaknya. Dia tidak mau repot-repot berurusan dengan orang-orang yang tidak berbeda dengan semut di matanya. Oleh karena itu, dia menolak lagi. Bip-bip. 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 Selama beberapa jam, Ningqi terus menambahkannya sebagai teman. Ji Si Jun akhirnya kehilangan kesabarannya dan mengklik, terima. Katakan saja jika ada yang ingin kau katakan. Raja mengirimku untuk berpatroli di gunung. Faktanya, saya merasa apa yang Anda katakan sama dengan apa yang saya katakan. Saya juga merasa bahwa Ningbaixuan adalah pengkhianat dunia surgawi. Oh. Ji Si Jun mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka orang yang terus menambahkannya sebagai teman tidak memarahinya karena Ningbaixuan. Memikirkan hal ini, bibir Ji Si Jun melengkung. Sepertinya perkataannya bermanfaat. Selama dia terus bekerja keras, reputasi Ningbaixuan di dunia surgawi akan melonjak di masa depan. Sepoci anggur berlumpur, rekan Daois menambahkanku hanya untuk mengatakan ini. Tentu saja, saya harus menambahkan Anda sebagai teman agar kita dapat berkomunikasi lebih banyak di masa depan. Faktanya, saya memiliki beberapa informasi kotor tentang Ningbaixuan yang dapat membuktikan bahwa dia adalah pengkhianat negara. Celestial World. Namun, saya tidak berani mengeluarkannya. Saya takut dia akan menemukan saya dan membunuh saya. Setelah mengatakan itu, sedikit ejekan muncul di mata Ningki. Benar saja, ekspresi Ji Si Jun berubah. Dia memandang jimat surga dengan kaget, seolah dia sedang memikirkan kebenaran kata-kata Ningki. Kamu pasti bercanda. Ningbaixuan adalah orang yang sangat berhati-hati. Bagaimana kamu bisa mengotori dia? Jika kamu benar-benar memilikinya, kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku akan menyebarkannya untukmu. Jika dia ingin menemukanmu, suruh dia menemukanku. Dua jam kemudian, Ningki tidak menjawab. Ekspresi Ji Si Jun tiba-tiba menjadi cemas. Dia ingin tahu apakah Raja mengirimku untuk berpatroli di pegunungan, itu benar. Jika memang ada sesuatu yang mencurigakan, maka dia bisa menggunakan waktu ini untuk langsung menghancurkan Ningki sampai mati. Sepoci anggur berlumpur, saudaraku, apakah kamu sibuk? Ningki masih tidak menjawab. Keesokan harinya, Ji Si Jun akan mengirim pesan setiap 2 hingga 4 jam. Namun, Ningki mengabaikannya. Dia sedang memancing, jadi dia harus membiarkannya meluangkan waktu. Jika dia terlalu tidak sabar, ikannya mungkin akan kabur. 3076 Eh, bukankah itu kapal abadi Ningbaixuan? Beberapa kelompok makhluk abadi yang baru saja terbang dari planet Asura melihat Nuwa mengambang di angkasa. Wajah mereka langsung menunjukkan ekspresi gembira. Salah satu dari mereka dengan berani terbang ke arah Nuwa dan mengatupkan tangannya. Bolehkah aku bertanya apakah senior Ning ada di sini? Astaga! Nuwa menghilang. Ningki dan Duan Yingjun berdiri di udara. Ketika semua orang melihat Ningki, mereka semua naik dan membungku hormat. Kami memberikan penghormatan kepada senior Ning. Yang abadi terkuat dalam kelompok ini hanya berada di puncak alam abadi emas surga Zenit. Menghadapi Ningki yang bisa mengalahkan Lucifer, yang berada di puncak alam Raja Iblis tahap awal, sampai mati, mereka menunjukkan rasa hormat yang cukup. Hilangkan formalitasnya, di mana dewa abadi Trichy dan yang lainnya di planet Asura. Ningki terkekeh. Mereka berada di kota Suci Asura. Kota itu awalnya adalah markas dari Sekte Asura. Sekarang, tiga penguasa abadi adalah kekuatan utama dan Sekte Asura adalah pendukungnya. Pihak lain buru-buru berkata. Sekte Asura. Mata Ningki berbinar. Duan Yingjun tersenyum. Bos, itu adalah sekte terkuat di planet Asura. Ada total tujuh dewa agung di seluruh Sekte Asura. Di antara mereka, bahkan ada dewa agung tahap puncak. Mereka sangat kuat dan dapat dianggap sebagai kekuatan puncak di dunia abadi. Oh, kalau begitu mereka jauh lebih kuat dari sembilan kelan besar di planet pusat. Ningki mengangguk. Itu wajar. Sembilan kelan besar paling banyak memiliki dua atau tiga dewa agung. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Asura. Duan Yingjun tersenyum. Sepertinya ada cukup banyak sekte abadi yang tidak mau dibatasi oleh Kaisar Abadi Langya. Ningki diam-diam merenung. Hanya ada satu alasan mengapa sekte-sekte ini tidak menuju ke planet pusat di mana sumber daya dan rohki beberapa kali lebih kuat daripada di sini. Mereka tidak ingin dikendalikan oleh Kaisar Abadi Langya. Bagaimanapun, ini adalah perbatasan pengadilan surga wikuno. Sekalipun langitnya tinggi dan Kaisar berada jauh, kebebasan di sana pasti jauh lebih tinggi daripada di planet pusat. Setelah menanyakan lokasi kota Suci Asura, Ningki membawa Duan Yingjun ke sana. Kelompok makhluk abadi yang secara kebetulan bertemu Ningki merasa sedikit bersemangat. Bagaimanapun, Ningki dianggap sebagai salah satu karakter teratas di dunia abadi. Tidak banyak kesempatan untuk bisa dekat dengannya. Cepat buat postingan dan beritahu semua orang bahwa Ning senior benar-benar telah datang ke planet Asura kita. Ini setara dengan penguasa abadi lainnya yang muncul di planet Asura. Jika itu masalahnya, semakin banyak makhluk akan memilih datang ke sini untuk bertahan melawan iblis balapan. Kata seorang abadi. Aku sudah mengirimkannya. Ningki dan Duan Yingjun menggunakan waktu setengah hari. Mereka mengambil susunan teleportasi dan melakukan beberapa perpindahan sebelum mereka tiba di kota Suci Asura. Planet Asura terlalu luas. Bahkan jika Ningki melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, itu tidak akan secepat menggunakan susunan teleportasi. Dua aura. Sepertinya penunggang naga raja abadi benar-benar tidak ada di planet Asura. Ketika Ningki tiba di kota Suci Asura, dia segera melihat ke arah sebuah bangunan di kejauhan. Di sana, dia merasakan dua aura yang mirip dengan milik Dewa Langit Hanyang. Dewa Abadi Han yang telah menyebutkan bahwa Dewa Abadi Berkuda Naga telah pergi ke domain Abadi Langya untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan bala bantuan setelah mengetahui bahwa ras iblis sedang bersiap untuk meluncurkan invasi skala besar. Cepat lihat, seseorang melihat Ningbeksuan di planet Asura kita. Apakah kamu serius? Kamu datang begitu cepat. Biarkan aku melihatnya. Tidak jauh dari susunan teleportasi, sekelompok makhluk abadi menggunakan jimat surgawi untuk melihat sesuatu. Tiba-tiba, salah satu dari mereka sepertinya merasakan sesuatu. Dia tanpa sadar memiringkan kepalanya dan melirik, dan ekspresinya langsung membeku. Kalian, kalian cepat lihat. Melihat apa? Yang lain juga memiringkan kepala mereka dengan bingung dan mengikuti pandangan orang itu. Pada akhirnya, mereka semua juga tercengang. Apakah itu senior Ningbeksuan? Sepertinya itu dia. Tidak ada yang berani menyamar sebagai senior Ning sekarang, kan? Sepertinya senior Ning benar-benar datang ke planet Asura kita. Oh, pernahkah kalian melihat postingan di Pot of Wine? Saya merasa sedikit khawatir. Banyak tatapan tertuju pada Ningki. Tatapan ini dipenuhi dengan emosi yang rumit. Ada yang dipenuhi dengan keterkejutan, ada yang dipenuhi dengan kegembiraan, namun ada juga banyak tatapan yang mengandung jejak permusuhan dan kekhawatiran. Sejak All Heavenly Talisman diciptakan, banyak keberadaan misterius secara bertahap terungkap ke publik. Jika bukan karena siaran langsung yang terus-menerus, hanya akan ada sedikit orang di dunia abadi yang akan mengenali Ningki selain yang abadi di planet leluhur. Tapi sekarang, Ningki sudah menjadi terkenal setelah pertempuran di planet hutan belantara utara. Di mata banyak orang, dia tidak hanya menduduki peringkat pertama di papan peringkat abadi sejati Taiyi, tetapi mereka juga memperlakukannya sebagai penguasa abadi. Semua orang menatap Ningki, tapi tidak ada yang berani melangkah maju dan menyambutnya. Ningki langsung membawa Duan Yingjun dan menuju ke gedung tempat Dewa Abadi Tiga Chi dan Dewa Air Abadi berada. Li Mochou, berhenti di situ. Kali ini, Anda mencuri sesuatu dari sekte Lingsuan saya. Jika kamu tidak memberiku penjelasan, aku akan mengusirmu dan muridmu keluar dari kota Suci Asura hari ini. Sebuah suara penuh amarah terdengar. Ketika Ningki dan Duan Yingjun mendengar ini, mereka saling memandang dan kemudian melihat ke arah suara itu. Mereka melihat Li Mochou dan Hu Chengzi, keduanya berpakaian ungu dan memegang kocokan ekor kuda, terbang di udara dari jauh. Namun, keduanya tampak mengalami banyak luka di tubuhnya. Wajah Hu Chengzi sedikit pucat dan ada sedikit noda darah di pipinya. Pada saat ini, Li Mochou memancarkan aura abstrus imortal yang sempurna, sementara Hu Chengzi jauh lebih lemah. Namun mengingat waktu yang dia habiskan di dunia abadi, kecepatan kultivasinya juga sangat menakutkan. Dia sudah menjadi Zenith Heaven Golden Immortal tahap awal, sama seperti Duan Yingjun. Dengan cara ini, di kuil dewa perang, Li Mochou masih menjadi orang dengan kecepatan kultivasi tercepat selain Ningki. Aku membunuh iblis itu, jadi barang-barangnya secara alami menjadi milikku. Apakah Sekte Ling Suanmu keberatan? Li Mochou berdiri dalam kehampaan dan berkata dengan dingin ke arah tertentu. Detik berikutnya, lebih dari selusin sosok terbang di udara dari arah itu. Di antara mereka, budidaya pemimpinnya mirip dengan Li Mochou, mereka semua adalah dewa abstrus yang sempurna. Selain dia, sisanya juga adalah dewa abstrus. Ketika makhluk abadi di bawah melihat ini, jejak ketakutan muncul di mata mereka. Tidak peduli zaman apa saat itu, abstrus imortal sudah dianggap ahli super di antara para abadi, apalagi selusin dari mereka. Itu adalah tetua tertinggi dari Sekte Ling Suan, Ling Suansi. Mitra budidaya gandanya adalah sesepuh dari Sekte Shuro. Seluruh Sekte Ling Suan juga merupakan Sekte bawahan dari Sekte Shuro. Saya tidak menyangka dia akan mengambil tindakan secara pribadi hari ini. Siapakah mereka? Dua gadis. Saya khawatir mereka akan menderita karena memprovokasi Ling Suansi hari ini. 3077 Jadi Peri Mochou, aku bertanya-tanya siapa yang berani menyinggung senior Ling Suansi. Namun, Peri Mochou bukan anggota Sekte manapun dan sendirian. Aku khawatir dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya ke Ling Suansi hari ini. Sebenarnya, itu bagus untuk memberinya pelajaran. Suatu kali, beberapa temanku dan aku bertemu dengan iblis yang sendirian. Awalnya, kami telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari dan pihak lain tidak punya cara untuk melarikan diri. Namun, kami bertemu Li Mochou. Li Mochou membunuhnya terlebih dahulu dan mengambil cincin semesta miliknya. Ras iblis telah menduduki Devilski Immortal Domain. Sumber daya budidaya setiap iblis sangat berharga. Kalian bilang dia Peri, tapi menurutku dia iblis wanita. Beberapa orang memandang Li Mochou dengan ketidakpuasan, berharap Ling Suansi akan bertindak cepat dan memberi pelajaran pada iblis wanita ini. Pendapat, Sekte Ling Suan saya memiliki pendapat yang sangat besar. Li Mochou, kamu telah merebut mangsa dari Sekte Ling Suanku sembilan kali, totalnya sembilan kali. Katakan padaku, apakah kamu punya dendam terhadap Sekte Ling Suanku? Ling Suansi sangat marah hingga janggutnya meringkuk. Lelucon yang luar biasa. Tuanku membenci kejahatan dan akan membunuh iblis manapun yang dilihatnya. Apa yang salah dengan itu? Hu Chengzi segera membalas. Li Mochou dengan tenang memandang Ling Suansi. Bahkan muridku pun mengetahui logika ini. Sebagai tetua dari Sekte Ling Suan, kamu tidak tahu. Alasan. Kelompok iblis itu jatuh ke dalam perangkap Sekte Ling Suan kita. Cepat atau lambat mereka akan mati. Kamu tiba-tiba mengganggu dan membunuh mereka. Kamu bahkan mencuri rampasan perang milik Sekte Ling Suan kita. Apakah ini logik kamu? Kelompok makhluk abadi di belakang Ling Suansi mengamuk. Selama itu iblis, aku akan membunuh mereka. Jika kamu ingin bertarung denganku karena ini, aku tidak akan menolak. Jika kamu ingin bertarung, ayo lakukan sekarang. Aku tidak suka bicara yang tidak masuk akal. Li Mochou berkata dengan tenang. Aura hitam samar merembes keluar dari tubuhnya. Aura hitam ini bukan laki iblis, tetapi bukan hanya makhluk abadi di bawah, bahkan Ling Suansi dan yang lainnya memiliki sedikit kewaspadaan di mata mereka. Yang abadi mundur, tidak berani terlalu dekat dengan Li Mochou. Eh, saudara ini, kenapa semua orang sepertinya sangat takut padanya? Seorang abadi yang tidak terlalu mengenal Li Mochou bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia baru saja tiba di planet Asura beberapa hari yang lalu. Peri Mochou mengembangkan seni racun. Telapak tangan ilahi lima racunnya hampir tak terkalahkan. Bahkan iblis dengan level yang sama pun akan menjadi seonggok tulang. Tubuh kita tidak sekuat iblis. Jika kita secara tidak sengaja tertular oleh ki iblis, kita pasti akan mati. Teknik racun. Sepertinya dia berasal dari jalur iblis. Saya tidak menyangka seseorang dari jalur iblis juga akan datang ke planet Asura untuk bertahan melawan ras iblis. Bagaimanapun, kelompok pembudidaya di dunia abadi ini sangat mirip dengan ras iblis. Bos, budidaya nona Mochou telah meningkat pesat lagi. Apakah menurut Anda bakatnya akan menjadi yang terbaik di dunia abadi? Duan Yingjun berkata dengan iri. Bakatnya. Ekspresi aneh muncul di mata Ningki saat dia mengangguk. Semacam itu. Faktanya, Li Mochou awalnya adalah pemanggilannya, dipanggil dari sistem. Kemudian, Ningki mengetahui bahwa Li Mochou juga memiliki kemampuan untuk memperoleh pengalaman dengan membunuh monster. Namun, setelah bertahun-tahun, bahkan sistem milik Ningki sendiri telah menghapus pengaturan poin pengalaman. Li Mochou dulu. Dia bertanya-tanya apakah Li Mochou masih bisa sama seperti sebelumnya, mampu maju melalui pembunuhan. Saat dia memikirkan hal ini, Ningki melirik atribut Li Mochou. Seperti yang diduga, dia menemukan kolom poin pengalaman. Hanya saja poin pengalamannya sangat, sangat tinggi. Setiap kali dia naik level, dia harus membunuh banyak orang. Li Mochou, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Serahkan beberapa cincin kosmos yang kamu peroleh sebelumnya dan berjanji bahwa kamu tidak akan lagi menjarah mangsa sekte mistik rohku. Kami akan melupakan masalah hari ini. Tidak baik bertarung dan bunuh di kota Suci Asura. Ling Suanzi berbicara dengan rasa takut. Kamu takut? Li Mochou tersenyum. Ling Suanzi terkejut. Setelah itu, dia memaksakan sebuah senyuman dan berkata, Lelucon yang luar biasa. Orang tua ini adalah tetua tertinggi dari sekte mistik roh. Mengapa aku harus takut pada iblis wanita sepertimu? Jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani menyentuhmu hanya karena kamu bertarung melawan iblis di planet Asura. Dari apa yang saya tahu, banyak makhluk abadi telah mati di tangan Anda. Anda jelas tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Cii. Li Mochou tersenyum dan berkata pada Hu Chengzi, Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia memegang tangan kecil Hu Chengzi dan berbalik untuk pergi, tidak berniat untuk peduli sama sekali pada Ling Suanzi. Berengsek. Mata Ling Suanzi berkedip. Dia benar-benar ingin menyerang, tapi dia tidak percaya diri. Baru saja, dia secara pribadi melihat Li Mochou membunuh Tai Itru di mentahap sempurna hanya dengan beberapa telapak tangan. Itu adalah salah satu jenderal paling terkenal di bawah Raja Iblis tertentu. Ling Suanzi menghabiskan banyak upaya untuk memancingnya dan memasang jebakan. Dia siap untuk bergabung dengan para tetua abadi sekte dan teman baik lainnya untuk membunuhnya dan membagi sumber daya budidaya padanya. Tapi siapa sangka Li Mochou akan muncul entah dari mana dan langsung membunuh keberadaan yang membutuhkan banyak usaha untuk membunuhnya. Kemudian, dia mengambil cincin kosmos dari Iblis itu dan pergi. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal ini? Tahan di sana. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul di udara. Orang-orang ini mengenakan jubah merah tua. Ada seorang wanita dan dua pria, semuanya memancarkan aura tahap kesempurnaan mistik abadi. Mereka menghalangi jalan Li Mochou dan Hu Chengzi. Tetua sekte Asura. Itu rekan senior Ling Suanzi, Dugu Yunyu. Pri Mochou tidak akan bisa pergi sekarang. Dugu Yunyu. Saya mendengar bahwa guru Dugu Yunyu adalah dewa agung peringkat kelima dari sekte Asura, hati penyimpang leluhur tua. Dia memiliki otoritas besar di sekte Asura dan memiliki peluang untuk melangkah ke alam abadi agung. Dibandingkan dengan dia, senior Ling Suanzi adalah jauh lebih lemah. Dugu Yunyu menatap Li Mochou dengan dingin. Serahkan barangnya. Juga, mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus meninggalkan planet Asura dan tidak mengambil satu langkahpun ke dalamnya. Aku menyambutmu jika kamu ingin terus tinggal di medan perang Asura, tetapi planet Asura tidak menyambutmu. Yunyu, kamu datang pada waktu yang tepat. Ling Suanzi menghela napas lega. Apakah kamu menindas kami dengan angka? Apa hak Anda untuk mengusir kami keluar dari planet Asura? Kami di sini untuk bertahan melawan ras iblis. Anda tidak punya hak untuk menyuruh kami berkeliling. Wajah Hu Chengzi memerah saat dia meraum marah. Itu benar, bukankah terlalu berlebihan untuk mengusirnya dari planet Asura? Bahkan jika Peri Mochou tidak mengikuti aturan, dia tetap membunuh ras iblis. 3078. Cukup. Li Mochou melirik ke arah Hu Chengzi, mengisyaratkan agar dia tutup mulut. Setelah itu, dia menatap Dugu Yunyu dengan sedikit ejekan di matanya. Kamu di sini untuk membela rekan daomu. Tentu, mari kita bicara dengan kekuatan kita. Selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan membawa muridku menjauh dari planet Asura. Yunyu, kamu harus berhati-hati. Jangan menyetujui permintaannya. Seni racunnya luar biasa. Bahkan iblis sejati tei tingkat puncak pun tidak akan mampu menghalanginya. Ling Suanzi buru-buru mengirimkan suaranya. Ekspresi Dugu Yunyu tidak berubah, seolah dia tidak mendengar peringatannya. Dia menganggup dengan dingin. Baiklah, aku akan memberitahumu betapa kuatnya mistik abadi. Kakak senior Yunyu, kami akan menjaga antrean untukmu. Dua dewa mistik tahap puncak di belakang Dugu Yunyu berteriak serempak. Setelah itu, gelombang energi sihir terpancar dari mereka. Dengan lambayan tangan, mereka membuat mantra pembatas. Seluruh jalan ditutup oleh mantra pembatas. Orang yang tidak ada hubungannya, tinggalkan jalan ini. Pergi, cepat pergi. Tanpa perlu diingatkan, makhluk abadi di bawah segera berbalik dan berlari, hanya berhenti ketika mereka berada di luar mantra pembatas. Mereka memandang Limochow dan yang lainnya dengan penuh semangat. Segera, hanya kelompok Ling Suansi, Limochow, Dugu Yunyu, dan dua adik laki-lakinya yang tersisa di jalan. Tunggu Tuan di luar juga. Limochow dengan tenang berkata pada Hu Cheng Si. Tuan, hati-hati. Hu Cheng menganggup, dan kemudian dia bermaksud untuk kehabisan teknik pembatasan. Lagi pula, gempa susulan dari pertarungan antara para ahli di tahap kesempurnaan alam abadi misterius sangatlah menakutkan. Jika dia tidak meninggalkan teknik pembatasan, maka dengan budidaya Hu Cheng, dia akan menderita luka sedikitpun, atau dia akan mati di tempat. Sebelum Hu Cheng Si bisa keluar dari jalan, dia melihat sebuah tangan terulur dari bayang-bayang atap dan meraihnya. Seseorang ingin menyakitiku. Hu Cheng Si terkejut dan ingin berteriak, tetapi dia mendapati mulutnya tertutup. Tang Si. Ning Ki tersenyum pada Hu Cheng Si. Setelah bertahun-tahun, gadis ini masih seperti anak kecil. Dia belum tumbuh dewasa sama sekali. Mungkinkah masa kecil ras iblis begitu lama? Eh, kakak Ning. Ketika Hu Cheng Si mendengar suara Ning Ki, dia segera terdiam dan berhenti merontah. Dia memandang Ning Ki dengan heran dan kemudian melihat Duan Ying Jun. Si gendut tampan juga ada di sini. Bersikaplah sopan. Saya tidak suka berkelahi. Duan Ying Jun berkata dengan sengit. Kamu gendut. Hu Cheng menyeringai. Setelah jeda singkat, dia bereaksi dan dengan cepat berkata kepada Ning Ki, kakak Ning, guru yang terhormat sedang diintimidasi. Bisakah Anda membantu memberi pelajaran kepada orang-orang itu? Mereka terlalu penuh kebencian. Apa salahnya membunuh setan? Apa salahnya merampas rampasan perang? Ning Ki tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Wanita itu bukan tandingan Tuanmu. Dengan kata lain, bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak bisa mengalahkan Tuanmu. Ah, guru sangat kuat. Hu Cheng tercengang. Dia tidak pernah mengetahui dengan jelas kekuatan Limochow. Baru setelah mendengar kata-kata Ning Ki barulah dia menyadari betapa kuatnya Tuan-nya. Bahkan jika empat orang dengan level yang sama bergabung, mereka tetap tidak akan menjadi tandingannya. Mem, kita lihat saja. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Baik-baik saja maka. Kata Hu Cheng. Karena Ning Ki berkata demikian, apalagi yang perlu dia khawatirkan. Kemudian ketiganya terus berdiri dalam bayang-bayang, menyaksikan pertempuran yang akan terjadi. Selain trio Ning Ki, ada banyak dewa abstrus yang tidak meninggalkan lapangan terlarang. Beberapa duduk di kedai teh, menyeruput teh dengan santai, yang lain berdiri di kedua sisi jalan, menonton dengan tenang. Buat perubahan Anda. Limochow memandang Dugu Yunyu. Kamu adalah tamunya, jadi aku akan membiarkanmu mengambil langkah pertama. Kata Dugu Yunyu. Ekspresi mereka terlihat sama, namun penonton menyadari bahwa ekspresi Limochow benar-benar dingin, sedangkan ekspresi Dugu Yunyu dingin dengan sedikit arogansi, tipe yang meremehkan orang lain. Baiklah. Limochow tidak menyianyiakan kata-katanya. Dia membanting telapak tangannya ke arah Dugu Yunyu. Kabut hitam segera mengembun di telapak tangannya. Begitu kabut ini muncul, makhluk abadi di luar lapangan terlarang bergidik. Ini adalah kekuatan dao yang hebat, dan itu adalah atribut racun grid dao. Dao hebat seperti ini sangat langka di dunia abadi. Yang lebih umum adalah api, angin, air, tanah, dan sebagainya. Segera, kabut hitam mengembun menjadi telapak tangan hitam besar yang menghantam kepala Dugu Yunyu. Kemana pun telapak tangan lewat, bahkan udaranya seolah terkontaminasi racun, meninggalkan bekas hitam. Yunyu, hati-hati. Ling Suanzi buru-buru memperingatkan. Huff, dao racun hanyalah dao kecil. Dugu Yunyu mencibir, cahaya kemasan menyilaukan muncul dari tubuhnya. Seekor naga dewa terbang keluar dari tubuhnya dan berputar di sekelilingnya, seolah melindunginya. Itu adalah seni abadi pertahanan kelas tujuh dari Sekte Sura, Perlindungan Sembilan Naga. Saya pernah mendengar bahwa Perlindungan Sembilan Naga sangat sulit untuk dikembangkan, dan membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Hanya dewa primordial dari Sekte Shuro yang dapat mengolahnya. Saya tidak menyangka Dugu Yunyu dapat mengolahnya. Dengan basis budidayanya di lingkaran besar tingkat suan imortal. Tampaknya Dewi Mochou bukan tandingannya. Satu-satunya cara untuk melukai Dugu Yunyu adalah dengan menghancurkan Perlindungan Sembilan Naga. Jadi begitu. Ling Suanzi menghela nafas lega, matanya dipenuhi kegembiraan. Pada saat ini, dia sangat percaya diri pada rekan daunnya. Ling Suanzi tahu banyak tentang Perlindungan Sembilan Naga. Biasanya, hanya dewa primordial yang dapat mengolahnya, tidak seperti beberapa seni abadi lainnya yang dapat dikembangkan dan digunakan dengan paksa. Kesulitan mengolahnya disebabkan oleh efek mengerikan dari Perlindungan Sembilan Naga. Ketika seekor naga dibudidayakan, ia akan memiliki kekuatan yang menakutkan. Bahkan primordial imortal tahap awal tidak akan mampu menerobosnya tanpa tujuh atau delapan pukulan. Meskipun Dugu Yunyu telah maju ke alam primordial imortal, efek penggunaan Perlindungan Sembilan Naga dengan level Puncak Abstrus Immortal pasti akan jauh lebih lemah, tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditembus oleh Abstrus Immortal. Itu setara dengan Dugu Yunyu yang berdiri dalam posisi tak terkalahkan. Ku bilang aku akan membiarkanmu melakukan satu gerakan, jadi aku akan membiarkanmu melakukan satu gerakan. Setelah menggunakan Perlindungan Sembilan Naga, bibir Dugu Yunyu sedikit melengkung saat dia menatap Limouchou dengan mengejek. Ekspresi Limouchou tetap tidak berubah. Terjadi ledakan keras. Telapak tangan hitam itu mendarat di Dugu Yunyu, namun naga yang mengelilinginya segera mengeluarkan raungan naga, langsung menghalau serangan Limouchou. Seperti yang diharapkan, itu tidak bisa menembus pertahanan Dugu Yunyu. Perimochou sudah sangat kuat, tapi dibandingkan dengan raksasa seperti Sektesura, dia masih cukup kurang. Hanya Perlindungan Sembilan Naga saja sudah sangat langka. Setelah Dugu Yunyu mengolahnya, dia seharusnya hanya memiliki sedikit lawan di antara para Dewa Abstrus. Semua orang sepertinya sudah menebak akhir ceritanya. He he. Dugu Yunyu tertawa mengejek. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Meskipun serangan Limouchou telah berhasil dihalau, racunnya masih tertinggal di tubuh naga itu, dan sekarang, naga itu terus-menerus terkorosi. 3079 Dalam waktu kurang dari tiga tarikan nafas, naga dewa itu terkorosi menjadi tulang, berubah menjadi debu, dan menghilang di antara langit dan bumi. Dugu Yunyu juga batuk seteguk darah, dan wajahnya sedikit memucat. Biasanya, ketika mantra pertahanan surgawi dipatahkan, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada pengguna mantra surgawi. Kakak senior Yunyu. Dua adik laki-laki di belakang Dugu Yunyu terkejut. Yunyu, kamu baik-baik saja. Ling Suanzi dengan cepat terbang ke sisi Dugu Yunyu dan bertanya dengan gugup. Cara penonton memandang Limochow telah mengalami perubahan drastis. Ada sedikit ketakutan di mata mereka. Mereka yang berada di bawah alam abadi abstrus baik-baik saja. Kebanyakan dari mereka tidak tahu apa artinya menghancurkan perlindungan sembilan naga dalam satu gerakan. Namun, para dewa abstrus yang hadir benar-benar dikejutkan oleh Limochow. Meskipun budidaya Dugu Yunyu tidak berada di alam abadi primordial dan perlindungan sembilan naga tidak sekuat itu, itu bukanlah seni abadi yang bisa dihancurkan oleh dewa abadi. Limochow mematahkan perlindungan sembilan naga dalam satu gerakan. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia bisa membunuh abstrus imortal manapun di sini tanpa perlu menggunakan gerakan kedua. Mata dewa abstrus yang di bawah Ling Suan Zee berkedip-kedip. Mereka sudah menyesal telah menyinggung keberadaan seperti Limochow. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Limochow membunuh iblis sejati abadi primordial puncak hanya dengan beberapa gerakan, namun mereka masih terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Hmm, seni abadimu tidak terlalu buruk. Itu mampu menghalangi langkahku. Limochow tersenyum tipis. Kemudian, seseorang memperhatikan bahwa sepertinya ada sosok khusus di atas kepalanya. Sosok itu sepertinya muncul saat dia menyerang. Namun, penonton tidak memperhatikannya karena mereka semua fokus pada Dugu Yunyu. Lihat, apa itu? Eh, kelihatannya familiar. Tunggu. Seseorang menghirup udara dingin. Mungkinkah itu Jimat Dao? Jimat Dao? Jimat Dao yang hanya bisa dipahami oleh Raja Abadi. Jimat Dao yang merupakan salah satu prasyarat untuk memasuki alam Kaisar. Ekspresi semua orang berubah menjadi sangat terkejut. Limochow hanyalah seorang abstrus imortal, tapi dia mampu menyingkat Jimat Dao. Bukankah bakatnya terlalu menakutkan? Tidak heran bahkan penghalang sembilan naga tidak mampu menahan serangan telapak tangannya. Kekuatan Dao Jimat adalah eksistensi yang tingkatnya lebih tinggi dari kekuatan Grandao. Mata semua orang bersinar dengan sedikit pemahaman. Saya baik-baik saja, minggir. Dugu Yunyu berkata dengan wajah muram. Ling Suanzi tersenyum canggung dan mundur ke samping. Apakah ini Jimat Dao? Dugu Yunyu melirik sosok di atas kepala Limochow, matanya berkedip ketakutan. Mungkin. Limochow berkata dengan enteng. Pantas saja racunmu mampu merusak perlindungan sembilan naga milikku. Jadi itu karena kamu meminjam kekuatan Dao Talisman. Namun, kamu masih bukan tandinganku. Dugu Yunyu dengan dingin mendengus. Pada saat yang sama, aura agung-dao agung keluar dari tubuhnya. Di depan Dugu Yunyu, pedang abadi sepanjang satu meter terkondensasi. Aura dao agung berasal dari pedang abadi ini. Artefak dao bermutu tinggi. Seperti yang diharapkan dari Sekte Asyura. Bahkan Tetua Abadi yang mendalam pun bisa menggunakan artefak dao bermutu tinggi. Meski kualitasnya tidak dianggap tinggi di antara artefak dao bermutu tinggi, artefak itu masih bisa melipatgandakan kekuatan tempur Dugu Yunyu. Sekte Asyuraku adalah yang terkuat dalam ilmu pedang. Dugu Yunyu mencibir domain surga Asyura, segudang pedang kembali ke asal. Ledakan Dalam teknik terlarang, dengan Dugu Yunyu sebagai pusatnya, energi misterius menyapu ke segala arah. Saat itu juga, semua orang seakan melihat pemandangan mayat dan tulang putih di mana-mana. Ini adalah seni pedang kelas tujuh terkuat dari Sekte Asyura, domain surga Asyura. Saya tidak pernah menyangka Dugu Yunyu akan mengembangkan seni pedang ini. Seseorang berseru. Pemandangan yang mereka lihat hanyalah ilusi. Namun, ilusi-ilusi ini adalah tentang pertempuran mengerikan yang membuat mereka mati di bawah wilayah surga Asyura. Ini adalah aspek mistis dari domain surga Asyura. Ketika nenek moyang menggunakannya untuk membunuh musuh-musuhnya, jejak pemandangan itu akan tertinggal dan diturunkan dari generasi ke generasi. Semakin banyak orang yang dibunuh oleh wilayah surga Asyura, semakin kuat jadinya, dan kekuatan seni pedang akan meningkat. Pada generasi Dugu Yunyu, kekuatan domain surga Asyura telah ditingkatkan ke puncak kelas tujuh. Itu hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi seni abadi kelas delapan. Ini adalah seni abadi yang hanya bisa digunakan oleh dewa abadi. Ledakan. Pedang abadi di depan Dugu Yunyu memancarkan aura menakutkan saat ditembakkan ke arah Limochow. Aku khawatir Peri Limochow tidak akan bisa memblokir pedang ini. Dugu Yunyu memang jenius terkuat di generasinya. Di masa depan, dia tidak akan mengalami masalah dalam mencapai alam persatuan primordial. Dia bahkan mungkin mencapai alam dewa abadi. Kerumunan itu menghela nafas. Saat mereka mengira Limochow pasti akan dikalahkan oleh pedang ini, Limochow dengan ringan menjentikan kocokan ekor kudanya. Untayan putih pada kocokan ekor kuda langsung melebar dan melilit pedang abadi Dugu Yunyu. Bagaimana ini mungkin? Dugu Yunyu melihat pemandangan ini dengan heran. Serangan terkuatnya benar-benar diblok oleh lawan. Merusak. Teriak Limochow. Kabut hitam tebal segera melonjak dari kocokan ekor kuda dan melilit pedang abadi Dugu Yunyu. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, pedang abadi itu benar-benar terkorosi. Dugu Yunyu batuk seteguk darah, ekspresinya sangat putus asa. Dikalahkan. Dikalahkan secara menyedihkan. Kerumunan sudah mengetahui hasil dari pertempuran ini. Perlindungan sembilan naga telah rusak. Bahkan domain surga Asyura tidak dapat membunuhnya, dan dia bahkan kehilangan pedang abadi bermutu tinggi. Dugu Yunyu tidak memiliki kartu truf lain untuk bertahan dalam pertempuran ini. Kamu benar-benar lemah. Limochow berkata acuh tak acuh. Tidak mungkin, apakah kekuatan Dautalismen begitu menakutkan? Tidak mungkin, jika aku juga memiliki kekuatan Dautalismen, kamu tidak akan menjadi tandinganku sama sekali. Dugu Yunyu bergumam pada dirinya sendiri. Kakak senior, kamu baik-baik saja. Dua dewa abstrus puncak yang dibawanya sedikit gugup. Kemudian mereka memelototi Limochow, iblis wanita, kamu sangat kejam. Kamu menghancurkan Dautalismen bermutu tinggi milik kakak perempuanku. Sekte Shuroku pasti tidak akan melepaskanmu hari ini. Yunyu, ini semua salahku. Ling Suanzi tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Dia merasa sedikit bersalah dan kemudian menatap Limochow dengan sedikit kebencian di matanya. Heh. Limochow jarang tertawa, tapi semua orang bisa dengan jelas merasakan ejekan dalam tawanya. Kemudian, dia berbalik dan pergi tanpa melihat ke arah Dugu Yunyu dan yang lainnya. Tunggu. Aura mengerikan turun dari langit. Tai. Itu Yisin, leluhur tua Sekte Sura, Tuan Dugu Yunyu. Tidak peduli seberapa kuat Perlimochow, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Tidak mungkin dia cocok untuk seorang Taiyi. Terlebih lagi, leluhur tua Yisin adalah Taiyi tahap akhir. 3080. Putuskan lengan. Mendengar ini, ekspresi semua orang sedikit berubah. Hukuman ini terlalu berat. Meskipun lengan yang terputus dapat tumbuh kembali setelah mencapai alam mistik abadi, bagaimana efeknya bisa sekuat sebelumnya. Bagaimanapun, tubuh sebelumnya adalah tubuh abadi yang telah dibersihkan oleh Ki Abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak menyangka leluhur tua yang tidak setia begitu protektif. Peri Mochow hanya melukai Dugu Yunyu. Luka seperti itu bisa disembuhkan dalam beberapa lusin hari. Harta ajaib yang hilang hanyalah benda luar. Jika kita meminta lengan Peri Mochow, aku khawatir itu akan mengecewakan orang lain. Ai, kepribadian Li Mochow terlalu kuat. Karena aku bisa melukainya, sebaiknya aku menunjukkan belas kasihan dan mengalahkannya. Tidak perlu menghancurkan harta ajaib Dugu Yunyu. Masalah hari ini bisa diselesaikan. Semua orang hanya bisa menghela nafas, tetapi tidak ada yang berani angkat bicara. Jika mereka membela Li Mochow sekarang, mereka pasti akan menyinggung Sekte Shuro. Sekte Shuro mengaku memiliki 6 juta murid. Jika mereka menyinggung kekuatan sekuat itu, mereka mungkin tidak akan bisa hidup damai bahkan jika mereka meninggalkan planet Shuro. Utuskan lengannya. Li Mochow sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan dari kesetiaan leluhur tua, tetapi mustahil baginya untuk memotong lengannya begitu saja. Seseorang yang sombong seperti dia hanya bisa bertarung sampai mati dan tidak dipermalukan oleh orang lain. Saat Li Mochow hendak menguji kekuatan surgawi asli kesatuan primordial tahap akhir, Ningki, yang memegang lengan Hu Chengzi, membawa Duan Yingjun bersamanya, dan melangkah ke udara. Mereka muncul di samping Li Mochow. Ini hanya kompetisi antar junior. Sebagai senior, kamu tidak hanya berpikiran sempit dan terlalu protektif, kamu bahkan berniat menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain. Kamu ingin bawa hanku memotong lengannya. Jika Sekte Shuro dipenuhi orang-orang seperti Anda, sungguh mengecewakan. Ningki tersenyum. Li Mochow melirik Ningki. Ekspresinya tidak berubah, tapi dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia tahu bahwa karena Ningki ada di sini, masalahnya akan terselesaikan. Siapa itu? Beraninya dia berbicara kepada leluhur tua yang tidak setia dengan cara seperti itu. Ini adalah planet Sura, wilayah Sekte Sura. Tunggu, kenapa dia terlihat begitu familiar? Bukankah dia terlihat seperti Ning Beixuan? Dia tidak mirip dia. Dia mirip Ning Beixuan. Sebelumnya, saya melihat postingan yang mengatakan bahwa seseorang melihat perahu abadi Ning Beixuan di luar planet Asura kita. Dilihat dari waktunya, dia seharusnya sudah tiba di kota suci Asura kita sekarang. Peri Mochow adalah salah satu bangsanya. Sebenarnya, aku seharusnya tahu bahwa bakat Dewi Mochow sangat mengerikan. Selama bertahun-tahun, dia hanya berada di peringkat dalam waktu singkat. Kecepatan kultifasinya sangat mengerikan. Sekarang, sepertinya kecepatan kultifasinya mirip dengan Ning Beixuan, kecuali kecepatan kultifasi Ning Beixuan benar-benar mengerikan. Suan jelas lebih mengerikan dan kuat. Beraninya kamu berbicara kepada Sekte Asuraku dengan cara seperti itu. Dua dewa misterius tahap kesempurnaan di belakang Dugu Yunyu menjadi marah ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak peduli dengan budidaya Ning Ki, dan mereka hanya tahu bahwa tidak ada seorangpun di kota Asura yang dapat menghina Sekte Asura seperti ini. Bahkan ketiga raja abadi bersikap sopan kepada Master Sekte mereka dan tidak pernah meneriakinya. Bukankah kita bersaing untuk mendapatkan dukungan? Jadi bagaimana jika Anda adalah Sekte Shuro? Tinggalkan lengan Anda sebelum Anda pergi. Jika tidak, orang akan berpikir bahwa saya, Ning Beixuan, adalah orang yang penurut. Ning Beixuan Jejak keheranan melintas di wajah kedua dewa misterius tahap kesempurnaan itu, dan kemudian mereka melihat dengan hati-hati, menyebabkan hati mereka tersentak hebat karena ketakutan. Bagaimana mungkin dia, mereka berdua berada dalam dilema. Pada akhirnya, mereka memilih tutup mulut. Ning Ki adalah eksistensi yang bisa membunuh Raja Iblis tahap awal. Itu setara dengan Raja Abadi yang menakutkan. Meskipun budidayanya hanya pada tahap kesempurnaan primordial Unity True Immortal, mustahil bagi seluruh sekte surah untuk mengalahkannya. Mereka mungkin lawannya. Ekspresi Dugu Yunyu dan Ling Xuanzi berubah menjadi jelek. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pendukung Limochou adalah monster seperti Ning Beixuan. Mungkinkah semua monster di dunia surgawi saling mengenal? Jika Iblis Wanita ini menyebutkan nama Ning Beixuan sebelumnya, segalanya akan menjadi jauh lebih buruk. Ling Xuanzi merasakan sedikit penyesalan. Ini sudah berakhir. Ling Xuanzi menjebaku. Di antara kelompok Dewa Xuanzi yang dibawah Ling Xuanzi, ada beberapa yang bukan dari sekte Ling Xuanzi. Mereka hanyalah teman baik Ling Xuanzi. Melihat perubahan situasi yang tiba-tiba, mereka merasa seolah-olah baru saja memakan kotoran anjing dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Ning Beixuan, nenek moyang disloyal sedikit mengernyit, jadi apa? Bahkan jika Anda berada di peringkat pertama dalam daftar abadi sejati tai, budidaya Anda hanya sedikit lebih tinggi dari saya. Kami berada di kota Suci Asura, wilayah Sekte Asura. Hak apa yang Anda miliki untuk membuat kami meninggalkan tangan Anda? Tetapi karena Anda telah melapor hari ini, saya dapat memberi Anda muka dan memberikan kompensasi kepada Anda. Artefak Dao bermutu tinggi dan saya akan membiarkan masalah ini berhenti. Begitu dia mengatakan itu, suasana sekitarnya langsung menjadi sangat sunyi. Semua orang memandang Patriark disloyal heart dengan tidak percaya. Mungkinkah dia pernah berkultivasi secara tertutup sebelumnya dan tidak tahu bahwa Ning Beixuan telah menghancurkan Raja Iblis tahap awal? Kesetiaan leluhur juga sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah. Dia segera melihat ke arah Dugu Yunyu dan yang lainnya, hanya untuk melihat mata mereka berkedip-kedip. Tuan, Ning Beixuan membunuh Raja Iblis tahap awal di Medan Perang Hutan Belantara Utara belum lama ini. Dugu Yunyu membuka mulutnya dengan susah payah dan mengirimkan transmisi suara. Membunuh Raja Iblis tahap awal? Bagaimana mungkin? Reaksi pertama leluhur hati yang tidak setia adalah ketidakpercayaan. Dia paling tahu perbedaan antara Dewa Taiyi dan Dewa Abadi. Di sisi lain, mereka yang belum mencapai alam abadi Taiyi tidak akan bisa merasakan perasaan seperti itu. Murid, menurutku kamu telah ditipu. Hati yang tidak setia leluhur memandang Dugu Yunyu dengan acuh-ta'acuh, lalu memandang Ning Ki, pertimbangkan saran saya sekarang. Tidak perlu mempertimbangkannya, aku akan melakukannya sendiri. Ning Ki tersenyum. Salah paham? Salah paham. Rekan Daois Ning, harap tunggu. Sebuah suara terdengar dari jauh. Segera setelah itu, seorang lelaki tua berjubah merah tua tiba dalam sekejap mata. Ada sedikit kecemasan di wajahnya, dan ketika dia melihat Ning Ki, dia segera menangkupkan tangannya dan membungkuk. Saya Ting Kong, tetua agung Sekte Shuro saat ini. Seseorang telah melaporkan kesalahpahaman ini kepada saya. Rekan Daois Ning, mohon jangan marah. Saya akan memberi Anda penjelasan. Paman bela diri. Hati yang tidak setia leluhur menatap Ting Kong dengan heran. Meskipun dia juga seorang Taiyi, senioritasnya satu generasi lebih rendah dari Ting Kong. Bisa dibilang Ting Kong adalah orang yang hidup paling lama di Sekte Asura. Jauh sebelum dia melangkah menuju keabadian, Ting Kong sudah menjadi Taiyi True Immortal. Apakah kamu berkepala dingin? Apakah ada orang yang begitu protektif? Mengapa Anda tidak bertanya mengapa murid-murid Anda berkelahi? Nona Mochow telah membunuh banyak setan di planet Asura selama bertahun-tahun. Bahkan jumlah iblis yang kau bunuh mungkin tidak sebanyak dia. Dia adalah orang yang berjasa di dunia abadi. Anda ingin dia memotong salah satu lengannya. Jika Tuhanmu hidup kembali, dia akan marah sampai mati olehmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.